Datang hadis secara khusus dalam Suhaib Bukhari dan yang lainnya Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang meninggalkan solat asar, maka telah gugur amalnya Siapa yang meninggalkan solat asar, maka telah gugur amalnya Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya gugur amalnya Ada yang mengatakan amalnya gugur seluruhnya, jadi nol Ada yang mengatakan amal dia pada hari itu Ada yang mengatakan amal dia ketika mau dilaporkan ke Allah Karena sore malaikat angkat amalannya ke Allah, ternyata dia malah tidak solat asar Maka amalan seharian gugur, amalan seharian gugur Maka seorang jangan sampai meninggalkan solat asar Kadang pulang kerja, capek, letih, kemudian tidur, tidak meninggalkan solat asar Maka ini bahaya, undangnya seorang jangan meninggalkan solat asar Dan berusaha jangan unda-unda solat asar Rasulullah s.a.w. sebutkan di antara sifat orang munafik Yaitu unda-unda solat asar, sampai menjelang adhan Kata Nabi, tilka solatul munafik Itulah solat orang munafik Dia menunggu-nunggu sampai matahari sudah mau terbenam Tiba-tiba dia rajin mendadak Langsung semangat Allah Tadinya ngobrol terus, ngobrol terus, ngobrol terus Maka seorang beriman, jangan tunda-tunda solat Solat asar Segera dia lakukan solat asar Sampai jumpa di video selanjutnya